Intro Kita berharap bisa bertemu dengan PJ Gubernur ya Sehingga mungkin ada semacam solusi Atau ada mungkin semacam masukan kepada PJ Bupati Sehingga bisa terselesaikan Kalau ini kan istilah jalan terkatung-katung Sudah dimenangkan di Petun Tapi kemudian jabatan di Harapan itu belum kembali Belum kembali Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan Semoga nanti PJ Gubernur juga mendengar ini Dan juga merespon dan bisa menerima Jadi kalau ketepat yang tadi Mendengarkan tadi jangan cuma didengarkan Diselesaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di podcast Ketikos Kali ini kita akan membahas persoalan yang terkait dengan Surat cinta Surat cinta dari Kades Ketika dilaksanakan Pilkada Serentak di Lahat tahun 2021 Jadi sudah cukup lama sebenarnya Dan ini juga menunjukkan bahwa perjuangan Para perangkat desa Yang menerima surat cinta ini juga sudah cukup panjang Luar biasa Bahkan Informasinya ada yang Menjadi korban jiwa ya Nah seperti apa sebenarnya persoalan ini Yang mungkin ada unsur politisnya Walau alamnya kita Yang jelas bahwa Ada 304 desa yang melaksanakan Pilkada Serentak Dan menurut hitungan Itu diantaranya 206 ya 256 256 yang mungkin perangkat desanya itu di Berhentikan juga secara non-prosedural Nah telah hadir bersama saya disini Ketua Forum Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Lahat Pikri Sumenjar Dan juga disini hadir beberapa Tokoh masyarakat Dari Lahat Ini apa namanya? Perangkat desa Perangkat desa Bapak? M.S.P. Perangkat desa Perangkat desa juga Ini Bapak Yulani Bini Perangkat desa Perangkat desa Dan ini juga tokoh masyarakat Dulu mantan Kepala desa Kepala desa Kepala desa Kepala desa berapa itu? Tahun 85 85 85 Perlu order baru lah ya Waktu itu mungkin tidak akan terjadi seperti ini Tapi yang lebih Parah lagi itu rekes-rekesan Jadi masyarakat itu bisa Ngirim surat kaleng Itu bisa berhenti Kades itu Bukan perangkat desa yang berhenti Kadesnya yang berhenti Nah Silahkan ini Pak Pikri Seperti apa sih Kronologis Kestiwanya itu bisa diceritakan Baik Terima kasih Pak Nasir Jadi Kami Kami Perangkat desa yang diberhentikan secara nomor Prosedural Benar tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir Di awal Pasca pemilihan kepala desa serentak Desember 2021 Itu momen yang sangat Menakutkan bagi kami Merinding saya ini Ibu trauma ya Iya trauma Karena saya disini mewakili Beserta kawan-kawan ini Mewakili perangkat desa 304 perangkat Desanya 304 itu ya Perangkat desa 304 50 desa Dan 13 kecamatan Yang terhimpun dalam FPPD Forum Satuan Perangkat Desa Kabupaten Bahan Kalau dihitung itu berapa orang Perangkat desa yang terimpas itu 2000an kali ya Kalau untuk Sesuai dengan Pildesnya Itu serentak 254 256 Yang lebih Itu Kami Memprediksi Tapi bisa Bisa keliru ya Bisa dicek juga sih sebenarnya itu Hampir 90% Ini Pak Nasir Bisa dipastikan juga Itu Pemberhentian sama Sama Karena proses itu Secara Masif Kabupaten Lahat Bisa sebulan sampai dua bulan Setelah Kades terpilih itu dilantik ya Iya Brutal sekali itu Brutal sekali menurut kami Karena Bahkan ada di empat Kecamatan yang tergabung di FPPD ini Tanjung Sakti Pumi Tanjung Sakti Pumu Kota Agung Dan Tanjung Terbat itu Bahkan diberhentikan tanpa ada SK Oh Jadi Kategorinya ini Ada perangkat desa Yang diberhentikan dengan SK Iya kan Ada yang diberhentikan Tanpa SK Nanti yang diberhentikan dengan SK Ada dua kategori juga kan Ada yang melakukan upaya hukum kepetun Dan ada yang menerima Tanpa serah Barangkali seperti itu Lebih tepatnya Kalah di pengadilan Tata Usaha Negara Iya nanti kan yang petun Ini kan ada dua juga nanti Ada yang Dia dimenangkan Dan ada yang di kalahkan Dikalahkan Bukan di kalahkan Kalah dalam persidangan Bukan Kalau di kalahkan Itu kemudian ada yang membuatnya kalah Jadi Lanjut Jadi Ya itu tadi Jadi setelah Kildes Ada beberapa Jadi Bervariasi Mekanisme pemberhentian itu Bervariasi Ada yang memang Diberdayakan oleh Kepala desa Ada yang diangkat kembali Memang ya Iya Ada sebagian Setelah petun Itu sebelum petun Ini kita cerita dari awal Proses pemberhentian Pak Nasir ya Jadi Kami akan menyampaikan Secara berimbang Fakta yang terjadi Di saat kami Mengalami proses Pemberhentian ini Dan sampai nanti Akhirnya Jadi itu tadi Jadi Macam-macamnya begitu Kepala desa Ada yang Menggunakan lagi Perangkat desa Tapi Arahnya Umumnya itu Ingin Memberhentikan semua Memberhentikan semua Jadi Seperti Kami Sempat menghadiri juga Ini khusus yang saya Di daerah Kekim Kekamatan Kekim Timur Itu Diladakan Pelantikan Perangkat desa Secara serentak Perangkat desanya ya Iya Kepala desa Melaksanakan Pelantikan perangkat desa Secara serentak Empat desa Yang pertama Itu desa Muara Danau Desa Tanda Raja Desa Sendawar Dan desa Datas Serdang Nah disitu Empat desa Melaksanakan Pelantikan Tanpa Menghadirkan kami Perangkat desa Yang diberhentikan Tanpa diundang Tanpa mengundang Tanpa mengundang Yang mana Lazimnya kan Pelantikan itu Switching Ada yang diberhentikan Ada yang Dilantik pada saat itu Mungkin mereka Menganggapnya Dua acara yang berbeda Jadi ada Serah terima Jabatan Sertijab Dan ada pelantikan Itu dibisah Bisa jatih Bisa jatih Bingung juga Itu Pak Nasir Namun tetap Kami mengetahui Adanya pelaksanaan itu Kami langsung Bersama Persatuan Perangkat Desa Mendatangi Prosesi Pelaksanaan Pelantikan tersebut Sesuai dengan Dokumen-dokumen Kami Foto-foto itu Ada semuanya Jadi itu kami Menghadiri Pelantikan itu Yang uniknya Disitu tidak dihadiri Oleh pihak kecamatan Pak Nasir Jadi karena kami Dari situ Langsung bertolak Kekantor Camat Mempertanyakan Minta klarifikasi Terkait Terselenggaranya Pelantikan serantak Di 4-4 desa tersebut Hasil audiensi Bersama Pak Camat Dan itu ada rekamannya Kami Pak Nasir Tegas Pak Camat Kikim Timur Dikatakan tidak tahu Kami salah Karena kami dapat undangan Akan tetapi Melalui kasih pemerintahan Saya membuat Disposisi surat Balas dengan surat Bahwa Tidak sesuai Dengan peraturan Perundang-undangan Menurut Presi Pak Camat itu Pak Camat itu Membuat Sehingga dia tidak hadir Tidak hadir Oke Kalau begitu Pak Apa yang Harus kami upayakan Silahkan Kamu Konsultasi Ke Forum kamu PPDI Nah itu statement Dari Pak Camat Jadi Kembali lagi Nah sebelum lanjut nih PPDI ini terbentuk Sebelum ada Peristiwa Pilkada Serentak ini Atau Setelah Anda bermasalah Jauh sebelum Bermasalah di Kabupaten Sudah ada Pengurusannya Ketuanya masih Pikir juga Nah itu kalau PPDI Berbeda Pak Nasir Ya ada Memang Organisasi yang memang Sudah lama Kami ini PPDI ini adalah Forum yang memang Pecahan dari PPDI Karena kami Menganggap PPDI dalam hal ini Kurang Ya Kawan-kawan ya Kurang dalam Mengakomodir Apa yang menjadi Permasalahan kami Artinya terbentuk ketika Setelah ada masalah ini Ya Untuk PPDI sendiri Jadi lanjut Ya itu tadi Prosesnya seperti itu Yang untuk Kekim Timur Kami juga bingung Sudah melakukan Surat sanggahan Penolakan Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Itu disitu diatur Bagi pihak-pihak Masyarakat Ataupun Pegawai yang memang Diberhentikan Yang diduga Tidak melalui Prosedur Maka diberikan Kewenangan Untuk melakukan Sanggahan Keberatan Penolakan Pemerintahan tersebut Kan sudah lakukan Pak Nansir Baik itu ke pejabat Pembuatnya Kades dalam hal ini Maupun keatasannya Nah gitu Sanggahan Banding Administratif tersebut Namun lagi-lagi Tidak ada Jawaban Dan tidak ada Tindak lanjut Dari Permasalahan kami Yang diduga itu Diduga kuat Bertentangan Dengan Permendagri 67 Tahun 2017 17 Nah disitu diatur Lalu kami Mengambil Upaya ke Pengadilan Nah disinilah Puncaknya Petun ya Petun Dan ini hanya Mereka yang Mengantungi SK Pemberhentian Betul Yang cukup syarat Karena dalam Bebekara itu Salah satunya Menerima SK Keputusan Pemberhentian Yang kedua Telah melakukan Sanggahan Nah kalau tahap Awal itu ada Berapa Kepala Des Perangkat Desa Dari Berapa Desa Maksudnya yang Mengugat ke Petun Tahap Awal Karena kan dipetukkan Biasanya ada proses Misal dulu Kita mengajukan Nanti ada proses Misalkan itu Pengadilan itu Melentukan Apakah memang Kewandangan Petun Atau bukan Nah awal itu Mungkin Hampir semuanya Juga mengugat Itu bagaimana Kalau data Secara pastinya Pak Nasir Kami Belum Belum tahu Cuma dari Kami yang Tergabung Dan informasi Setelah berproses Tahunya kan Ini Estimasinya Sekitar 35 desa Sampai 40 desa Kalau Sekitar 10 orang Sekitar 400 Perangkat desa Yang mengugat Yang mengugat Itu masing-masing Personnya Atau Mengaturnamakan Per desa Satu kesatuan Ya Pak Karena Per orang Tergantung SK SK ini kan ada Dua jenis Satu ada Individual Satu ada Kolektif Jadi yang kolektif Tadi Pada intinya Kami perangkat desa Kalau sudah Kepetun Artinya Satu kesatuan Satu desa Itu mendaftarkan Jadi Melihat Dasar SK nya Sekanya dulu Oke Itu tadi Kepetun Kami berupaya Ternyata Hasilnya Alhamdulillah Secara mayoritas Kami Perangkat desa Menang Di pengadilan Tersebut Walaupun Masih ada Yang kalah Di situ Tapi Begini Kami perangkat desa Ini Ke pengadilan Ini Dalam rangka Mengambil telak ukur Jadi Artinya Secara Umum 75% Perkara Pemberhentian Perangkat desa Ini Menang Artinya Benar Tindakan Kepala desa Ini Melanggar Permendagri Tadi Sudah masuk Kategori Yang Menyalahgunakan Kewenangan Tadi Sewenang-wenang Tadi Jadi Kami berusaha Dipetul Dan hasilnya Sudah disampaikan Ada berapa yang menang Di data kami Ada 25 desa 25 desa 25 desa Dan Alhamdulillah Dan 40 desa Berarti hampir 50% Ya 40 desa Menggugat Kebetulnya Ya Kurang lebih Sekitar 35-40 25 yang menang Jadi Itu Dan Hasilnya Sudah kami Sampaikan Baik itu Ke atasan Kades Maupun Ke Lembaga-lembaga Lainnya Sebenarnya ketika Ponis Kita kantongi Dan menang Ada harapan Waktu itu Ya Harapan sangat tinggi Bayangan kawan-kawan ini Adalah Setelah menang itu Kepala desa Atuh terhadap Amar putusan Petun tersebut Namun Ya itu tadi Kembali lagi Sampai detik ini Kami belum Kalau ingat Putusan itu Antara lainnya Seperti apa Diaman putusan itu Yang item Yang penting Jadi Ini kalau tidak salah Mungkin tidak sama ya Ya Jadi Pada umumnya Mencabut Mencabut surat keputusan Pemberhentian Perangkat desa DB Dari jabatan Sekretaris desa Kawar perencanaan Kawar perencanaan ya Mencabut Jadi surat keputusan Pemberhentian itu Mencabut Dan disini ada Intervensi dua Tergugat intervensi dua Itu yang pengganti DB Tadi Karena dia masuk Dalam perutara ini Dia Perlu mengetahui Karena jabatan dia ini Akan Digugat Kan gitu Jadi makanya perlu Adanya tergugat dua Intervensi Nah disitu Itu dibatalkan juga SK SK pengangkatannya Jadi mencabut SK pemberhentian Membatalkan SK pengangkatan Yang baru Jadi mengembalikan juga Si jabatan DB Tadi Ke posisinya semula Pembayar Tergugat Atau yang kalah Biaya perkara Itu salah satunya juga Biaya ini mungkin juga Variasi ya Ya variasi Berapa rata-rata Habisnya itu Karena pendaftaran itu 720 ribu ya Nggak salah ya 720 ribu Tapi rata-rata itu Menghabiskan biaya Disitu ada Tertera salinannya 350 sampai 400 ribu Jadi artinya Masih ada sisa sebenarnya Kalau yang banyak personal Selama menggugat itu Nah itu Pariatif Pak Nasir Salah satunya Ya kami namanya Sudah tergabung Ini sering-sering Sering Rata-rata Di sidang Pemisar saksi Dengan hadir di sidang-sidang Betul Di ayat pengacara Transportasi Operasional Dan sebagainya Administrasi Itu habis Rata-rata Mulai dari 25 juta Sampai 60 juta Satu perangkat Mungkin ada jual kebon Pasti Memang Ini salah satunya Tekan kita Demi Menggadaikan Kebon kopi Kopi dan sawah Ada juga Menjual sekapan Tanah Mobil Hewan Ternaknya Luar biasa Dengan harapan tadi ya Bisa mengembalikan Posisi Sebagai perangkat Desa tadi ya Karena disini Bahasa kami Sehari-hari Priukmasi Kita tahu Sama-sama tahu Di daerah ini Adalah Taraf ekonominya Kan Minim sekali Jadi dengan adanya Perangkat desa ini Yang mana Hasil tabnya Juga bisa membantu Perekonomian Ya ini suatu Hak yang Menurut kami Perlu dipertahankan Yang kedua Lebih kepada Ya Semacam Ya harga diri lagi Ya Karena kami Diberhentikan secara Sewenang-wenang Non procedural Dan itu sudah terbukti Di putusan Pengadilan itu ya Ya Yang dikuatkan oleh Putusan Petun Bahwasannya Tindakan kepala desa ini Melanggar Peraturan perundang-undangan Kalau kali imut Terbukti secara Sah dan meyakinkan Ya Lanjut Ya Ini juga Disini kami Ada salah satu Tokoh masyarakat Yang memang Dari awal Perjuangan ini Beliau Ikut Mendampingi Perangkat desa Ya Ini salah satunya Pak Soekarni Soekarni Merapi Selatan Coba mungkin Pak Soekarni ya Bisa Diceritakan Pak Apa yang mau diceritakan Pak Kita Nyambung daripada Pembicaraan Pak Sikri yang Ganti Aikah Selagi Saya Dari 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 Pak Perju Bahwa Kami Masyarakat Kita Perangkat Desa Banyak Yang terjadi Dibergikan oleh Kepala Desa Secara Sebena Menang Setelah itu Kami Masyarakat Kepala Perangkat Desa Mencoba Atau Melayukan Meminta Perlindungan Hukum Sampai Ke tahun Ternyata Ternyata Berapa Desa Yang Berhasil Berhasil Setelah itu Kami Masyarakat Juga Orang Desa Yang Dijatuhi Atau Oleh Pengadilan Ternyata 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 Langsung Menghadap Kepala Desa Langsung Menghadap Kecamatan Itu Menyerahkan Berkas Keputusan Tadi Itu Disantai Sampai Hari ini Tidak ada Tindak lanjut Dari Pihak Mereka Ya Itu Kami Lanjut Lagi Mencoba Untuk Meliris Ke Kedua Kedua Kabupaten Kabupaten Itu Bersama Korong Pelanggar Apa Itu Kabupaten Kukuh Setoran Bahkan Sampai Audensi Ke Pihak Bupati Tapi Ternyatanya Kami menunggu Sampai Saat Ini Itu Belum Juga Ada Jawaban Yang Pasti Dari Mereka Udah Itu Kami Lanjut Lagi Sampai Ke Menteri Dan Negeri Itu Menanyakan Itu Juga Masalah Itu Juga Berkas Berkas Sudah Sampai Ke Tanah Bahkan Kami Menanyakan Sebenarnya Sebenarnya Pihak Kementerian Istilah Kami Tanya Berlaku Enggak Undang Undang Nomor 6 Itu Di Desa Mereka Menjawab Itu Berlaku Di Seluruh Indonesia Juga Itu Juga Dia Tindak Lanjuti Kementerian Pihak Desa Ke Bupati Lahan Ada Suratnya Suratnya Ada Lalu Suratnya Tanggal 4 September 2023 2023 Itu Juga Tidak Ada Klasifikasinya Tidak 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 Informasi Dari Pihak Kementerian Itu Kami Sebagai Mewakili Masyarakat Kepati Lahan Kami Merasa Kecewa Pada Pemerintah Daerah Kepati Lahan Khususus Nah Dengan Melalui Kesempatan Ini Kami Mohon Menghibap Pada Aparatur Pemerintah Kira-nya Dapat Menteri Suara Kami Warga Kami Yang Ditindak Secara Semena-mena Itu Untuk Dikembalikan Oleh Pemerintah Kepati Lahan Berdasarkan Aturan Yang Ada Berikutnya Kerugian Atau Hak-hak Dari Mereka Yang Dirugikan Tadi Mohon Dikembalikan Itu Himbauan Kami Sebagai Wakili Masyarakat Desa Masyarakat Kepati Lahan Lebih Dan Kurang Saya aturi Wabillahi Tauh Wadayah Wassalamualaikum Wabillahi Ada Respon Tapi Respon Sudah Ada Dari Bupati Jadi Begini Pak Nasir Jika Kita Melihat Dari Bukti Surat Administrasi Betul Kami Sependapat Ada Tindak Lanjut Dari Laporan Laporan Kami Yang Disampaikan Dan Diterima Dan Ada Ditindak Lanjut Berdasarkan Surat Sekda Tadi Surat Sekda Jaga Juga Jadi Dasarnya Dari Jinas Pemdes Provinsi Saya Lihat Disitu Dan Diteruskan Lagi Ke Kamat Kabupaten Lahat Disana Kamat Sudah Menyampaikan Ke Kades Dalam Hal Ini Bahkan Sampai Ada Kades Yang Sudah Diberikan SP 1 2 Dan 3 Sudah 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 Peringatan Peringatan Terkait Pemberhentian Ini Akan Tetapi Begini Pak Nasir Ini Kami Menganggap Kami Menganggap Ini Sebuah Trik Administrasi Saja Karena Idealnya Tindak Lanjut Tentu Ada Penyelesaian Dimana Di Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Disitu Diatur Semua Baik Batas Waktu Tindak Lanjut Dimana Saat Menerima Laporan Pejabat Publik Itu 5 hari Meneliti Mencermati Terkait Laporan Masyarakat Tersebut Dan 5 hari Batas Maksimum Itu Menyampaikan Hasilnya Bisa Atau Tidak Tuntas Atau Tidak Artinya Disitu Diatur Secara Konkret Detail Untuk Penyelesaian Suatu Permasalahan Ini sudah 2 tahun Setengah Artinya Belum Mungkin hampir Habis Masa Pemerintahan Kades 2021 Itu berakhirnya Kapan Berakhirnya Dengan Undang 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 Desa Yang Terbaru Sekarang Sudah Diperbaiki Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dimana Salah Satunya Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun Ini Salah Satunya Jadi Masih Panjang Lagi Mas Pemerintahan Kades Yang Memperhentikan Tadi Sebenarnya Begini Inilah Makanya Kami Ingin Berbicara Di Komisi 2 Kedepan Terkait Perubahan Undang Undang Desa Itu Bukan Kami Mau Melebar Lebar Artinya Dengan Permasalahan Kami Ini Sampel Dari 256 Tadi Dimana Cuma 50 Desa Yang Tergabung Kami Ini Sampel Juga Sama Sama Seperti Putusan Petun Tadi Dari Sekian Banyak Ternyata Secara Umumnya Menang Jadi Sampel Sampel Saja Jadi Kayaknya Bertentangan Ini Dengan Penambahan Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dan Dengan Karya Kepala Desa Ini Oknum Saya bilang Oknum Tidak Semua Kepala Desa Tapi Ada Segelintir Oknum Oknum Yang Memang Sewenang Wenang Artinya Kan Ini Patut Menjadi Dipertimbangkan Dengan Penambahan Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun Ini Dan Ini Kami Terus Terang Kami Berjuang Terus Ini Bukan Saja Serta Mempertahankan Hak kami Akan Tetapi Yang Disampaikan Tokoh Masyarakat Tadi Mangkarni Tadi Jelas Ini Kekhawatiran Masyarakat Terkait Kepemimpinan Oknum Oknum Yang Nakal Jadi Jangan Sampai Peraturan Perundang Undangan Ini Tidak Dijadi Pedoman Bagi Kepala Desa Nah Ini ditambah Lagi Dengan Sebelum Kita keharapan Tadi Ini masih Proses Perjuangan Tadi Sudah Ada Ada Randa Di Sekdan Kemudian Kades Dan Caman Nah Setelah Setelah Itu Apalagi Yang Sudah Dilakukan Selama Ini Bagi Pemerintah Bukan dari Pihak Forum Persatuan Perangkat Desa Jadi Jadi Kami Forum Persatuan Perangkat Desa Selain Kami Menyampaikan Permasalahan Kami Kesekda Kecamak Kami Sudah Berangkat Langsung Ke Jakarta Sesuai Kementerian Dalam Negeri Khususnya Yang Membidang Ini Dirjen Bina Pemerintah Desa Sudah Dua Kali Menyurati Sudah Dua Kali Terus Kembali Lagi Ada Tindak Lanjut Surat Terkait Klarifikasi Permasalahan Pemerintahan Perangkat Desa Informasi Dari Bina Desa Tadi Belum Ada Jawaban Belum Ada Jawaban Tapi Mereka Sudah Menyurati Bupati Dan Menyurati Gubernur Peranggal Dari Surat Kami 23 Agustus 2023 Dijawab Oleh Dirjen Bina Desa Tadi 4 September Dimana Kepadanya Gubernur Sumatera Selatan Dan Bupati Lahat Nah Disitu Perihalnya Klarifikasi Pemerintahan Prosedural Di Beberapa Kecamatan Hampir Sampai Saat Ini Terinformasi Belum Ada Jawaban Jadi Proses Ini Sangat Panjang Tentu Harapan Kami Kami Mempertanyakan Apakah Benar Permendagri Ini Bisa Berlaku Khususnya Di Kabupaten Lahat Kalau Memang Ini Berlaku Kami Minta Keadilan Disini Karena Sesuai Dengan Permendagri Undang Undang Desanya Ada Dan Kami Kepengadilan Pun Berperkara Hasilnya Menang Artinya Kami Belum Mendapatkan Keadilan Tersebut Nah Kalau Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kades Mungkin Sebelum Sudah Terjadi Ada Kasus Seperti Ini Kemudian Melakukan Gugatan Kebetulan Dan Juga Mungkin Ada Apa Kalau Up Dari Putusan Itu Ada Tidak Yang Terjadi Yang Di Luar Ini Di Luar Untuk Membandingkan Bahwa Sebenarnya Putusan Petun Itu Juga Bisa Ada Ujungnya Idealnya Seperti Itu Putusan Pengadilan Itu Baik Itu Putusan Administrasi Maupun Pidana Pengadilan Negeri Itu Harus Dilaksanakan Sepakat Disini Untuk Yang Petun Ini Urusan Perangkat Desa Ada Sudah Ada Yang Dikembalikan Salah Satunya Ini Ada Rekan Kami Dari Desa Pulau Beringin Tapi Dia Bukan Dengan Sebelumnya Pada Tahun 2020 Pak Yulian Ini Sempat Diberhentikan Oleh Kepala Desa PJS Saat Itu Dia Diberhentikan Kemudian Berperkara Dipetun Ya Pak Yulian Oke Jadi Dipetun Beliau Berperkara Dan Hasilnya Menang Walaupun Dalam Proses Mencapai Kemenangan Itu Panjang Sekali Tingkat Satu Menang Sampai ke Pekah Medan Terakhir Ke Pekah Luar biasa Habis berapa nominalnya Dananya Hampir 500 500 500 500 500 500 Bukan 500 Ribu Tapi Bisa Dapat lagi Jabatannya Jabatannya Kembalikan HPG Yang Keduanya Proaktif Sampai Sekarang Masih Penjapan Enggak Dibendika Lagi Setelah Itu Keduanya Serga Dibendika Lagi Ikut Mengbuka Kemarin Menang 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 Di Medan Jadi Begini Artinya Memang Beragam Variasi Dari mereka Yang mengugatkan Ada yang menang Ada yang kalah Di awal Ada yang Dibanding Tapi Intinya Bahwa Ada 25 Desa Tadi Yang kemudian Menang Ya Menang Yang belum Dilaksanakan Dan yang masih berjuang Itu kan itu tadi Yang masih berharap Dikembalikan Jabatannya Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Yang telah diterbitkan Tadi Karena Bicaranya kami disini Bicaranya Peraturan Dan perundang-undangan Yang telah diterbitkan Pemerintah Dalam hal ini Nah oke Kemudian setelah Tadi Kementeri Apalagi Itu kan Tahun 2023 Iya Baru-baru Mei tadi kami Mei 2024 Itu kembali Ke berangkat Katanya ada berangkat Dengan Ini pihak Ini apa Kebupaten juga Oh iya Jadi gini Pada tanggal 26 Maret 2024 Terjadi audiensi Antara Forum Persatuan Perangkat Desa Disitu Dan tim OPD Di ruangan Pj Bupati Kami menyampaikan Apa yang jadi Permasalahan Kemudian Pj Bupati Menyampaikan Tindak lanjuti Jangan sampai Kita tidak dianggap Bekerja Iya Dengan Dengan statement Closing statementnya itu Dan terbukti Membuat tim Yang ada tim Tim OPD tadi Yang terdiri dari Asisten 1 Inspektorat Kabupaten Lahat Kabupaten Hukum Dan Pelaksana Teknis Yaitu DPMD Kepala Dinas Suratnya April April 2024 2024 2024 Berangkatnya Juni 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 Jadi artinya apa Karena mungkin perlu anggaran kan Jadi disitu Berangkat sama-sama berarti Dengan Forum Tidak Dia berangkat langsung Dan kami tetap kawal terus itu Bahkan Sebelum keberangkatannya kami sempat tanya Apa hasil tindak lanjut Sebelum berangkat ya Sebelum berangkat Karena Jedahnya itu Sangat lama Karena Kembali lagi Tiga bulan Karena pemerintahan ini kan diatur Pak Tasir Diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan tadi kan Jadi Kami Konfirmasi Di bulan Mei Bahkan kami menyurati Untuk diadakan audiensi kedua Mempertanyakan Apa tindak lanjut dari Audiensi pertama Ya gitu Jadi Karena surat kami Tidak dijawab Untuk diadakan audiensi kedua Kami menerobos ke Kabar hukum Dilayani oleh Pak Aristoteles Beliau menyatakan disitu Kami sudah Membentuk tim Akan tetapi Belum berangkat Karena ada kendala-kendala lain Seperti ada pelatihan Apa segala macam Teknis lah ya Teknis lah Nah disitu Oke Nanti Suratnya sudah ditunjukkan ke kami Tim Kuari Ternyata Seiringnya waktu berjalan Kami juga Menganggap ini lambang Kabupaten Lahat Kami berangkat langsung Pak Nasir Ke dirjain tadi Nah Dan itu tadi Permendagri itu tegas Mereka mengatakan Benar berlaku Dan ini penyelesaiannya Di Kabupaten Lahat Silahkan Kawan-kawan Perangkat desa Jalin pendekatan persuasi Dengan kandes yang bersangkutan Dengan pemerintah Kabupaten Lahat Ya karena disini Kewenangannya ada di Bupati Ya Nah untuk menyelesaiannya Ya Oke kami langsung menjalin lagi Ternyata Kami datangin lagi Ke pemerintah Kabupaten Lahat Suratnya Dan mereka sudah berangkat Dari Jakarta di bulan Juni itu Ya Ya hasilnya itu tadi Statementnya Kami akan Memanggil Seluruh camat-camat Dan kepala desa Untuk dilakukan Pengembalian Perangkat desa Yang menang Petun Dalam waktu dekat Janjinya Awal Juli Awal Juli janjinya Awal Juli ini Kami akan panggil Juli 2024 2024 Berarti ke depan ya Ya Sekarang bulan Juli ya Sudah lewat berarti Lewat Secara bertahap Mereka akan melakukan Pengembalian perangkat desa Sudah ada itu? Untuk saat ini Belum ada Belum ada Memang ada Mungkin lagi nusun lama Ya mungkin Mungkin lagi nusun-nusun Jadi Tapi kembali lagi Ini Ada juga tadi Baru tadi siang Dan kemarin Ada kabar Di grup Kami sudah diberikan surat Panggilan Oleh kepala desa Ya Tapi kembali lagi Pak Sebenarnya Pengembalian ini Bertahap sudah terjadi Seperti di Mula Ulu Rekan kami Perangkat desa di Mula Ulu Itu Kecamatan Pajar Bulan Dia sudah dikembalikan Berdasarkan putusan petun Jarak 2 bulan Dia diberhentikan kembali Diberhentikan kembali Dijadikan staff Nah inilah Yang bentuk-bentuk Daripada kesewenang-wenangan Kata kami Nah ini Kawan-kawan tadi Sudah dipanggil Dan bertemu Arahnya begitu Jadi ikhlas Tapi tak rela Ya Tapi paling tidak kan Ada Semacam Harapan Dan mungkin Perkembangan dari Perjuangan ya 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 Artinya posisi yang tadi Tidak ada sama sekali Kemudian dikembalikan Ya Masalah kemudian Itu kan Ini persoalan baru lagi Itu kan Ya 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 Karena berhubungan dengan dunia politik Kondisi Ada syarat Ya Jadi Ada syarat Bener Jadi begini Jadi seperti kawan-kawan Pagun ini Kawan-kawan Pagun ini Satu bulan yang lalu ya Mang Shafiq ya Coba jelaskan sedikit Gimana kalau mau logis Di Ketamatan Pagun Yang mengenai Pagun Pada waktu itu Lebih kurang Ketamatan Pagun Nah Kami dipanggil Ada surat Pemberitahuan Judul surat Pemberitahuan Meluruti keputusan P2N Dengan syarat-syarat Ya Dengan syarat-syarat Jadi kalau menurut kami Keputusan P2N itu Tidak dengan syarat-syarat Nah selesai itu Beberapa minggu Dari selang waktu itu Kami mendapatkan SK pemberitian Kembali Belum diangkat SK pemberitian Keluar lagi Sarat apa itu kalau boleh tahu sebut Sarat yang pertama SK SK pengangkatan Yang didunakan untuk ini tadi ya Dasar pengangkatan ya SK pemberitian Yang ketiga Yang ketiga Rekomendasi dari Kamat Nah sedangkan SK itu Sudah ada nomor Kamat itu Rekom Kamat itu Tapi tidak ada Kalau surat Rekom itu tidak ada Nah ini yang membingungkan Sedangkan Kami kelusuri dari Di Kecamatan Di Arsir Tidak ada Kalau Bapak Jabatannya apa Untuk pada saat Diangkat pertama Kasih Pembangunan Kemudian Kasih pembangunan ya Di rolling Jadi Kados 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 Waktu yang dimerhentikan Kados Posisinya Kados ya Itu yang Kami Alami Di Posisinya Berhenti lagi Jadi jadi Kados Berhenti Tapi sempat Menjabat kemarin Kemudian Kemudian dipanggil Disadolkan Sarat-sarat Sempat Menjabat Jadi Kados Tidak mencukupi syarat Tidak mencukupi syarat Tidak mencukupi syarat Jadi karenakan Rekomendasi Yang Caman Rekomendasi Surat rekomendasi Tidak ada Tapi Deksk Tertulis Tertulis nomornya Nah Udah itu Yang kami Pak Bun Contoh ini Untuk Menelusuri Masalah Tidak ada Tindak lanjut Dari Stone BQN Kan Pekerkan kami Dari Sembatu Desa Sembatu Kan mengadakan PNH PNH Sudah putus Kemarin Namun Keputusan itu Si Keputusan itu Keputusan itu Keputusan itu Kurang-kurang pas Keputusan itu Kan menenangkan Perangkat Banding Jadi banding Nah untuk banding ini Mungkin Mungkin Kalau tidak Ada halangan Bulan-bulan Tujuh ini Puas Hasil banding Hasil banding Nah ini Salah satu Kegigihan kami ini Untuk memperjuangkan Dua kali dipetat Jadi Nah Nah jadi Itu Bingung kadang-kadang itu Cari solusi ini Ini lah Keputusan itu Kurang-kurang tadi Paca-pecape Lapanya payah Namun Apa Kita datang Ke Kecaman Ke Kabupaten Ke Kabupaten Sampai ke pusat Sampai detik ini Belum ada Keadilan Keadilan Yang Semestinya Nah jadi Melalui jurnalis ini Nah Kebupaten lahat Ini harapan kami Harapan kami Masih berharap bisa Dikembalikan ke posisi Tadi ya Pasti Ada jalan penyelesaian Paling mudah Solusi Nah itu Kira-kira Nah jadi Itulah Kalau yang Yang kami alami Dari Kecamatan Pak Gergunung Kalau yang Kawan-kawan Ada yang Ada yang meninggal dunia Itu memang Terkait dengan Ini Dengan pemerintian Iya jadi gini Pak Nasir Jadi Khususnya saya Fikri ini Dari awal Pemerintian ini Kami sudah membentuk Rasa kebersamaan Lalu forum Forum persatuan Pak Kedesa tadi ya Iya Kami di rumah Itu selalu Mengadakan musyawara Bersama Pak Yulian juga Memang suka merindu Pak Guru ini Baru bergabung Kami dari awal Sudah bersama-sama Dalam Proses petun dulu Kembali lagi Diskusi Bagaimana ini Nah jadi Dalam musyawara itu Kami tahu Ada salah satu Dari Rekan kami Yang memang Depresi disini Iya Tekanan Terkait pemberintian ini Yaitu Almarhum Harumin Asyadi Di desa Semua kalangan Semua kalangan masyarakat tahu Dampak dari pemberantian Perangkat desa ini Luar biasa Nyawa Pak Harumin Gantung diri Iya Karena Kita gak bisa jaga Selalu 24 jam Jadi inilah Jadi inilah salah satunya Tekanan mental Tekanan mental Psikis Agar diangkat Agar diangkat Permasalahan ini Ini gak Jadi Ya itulah tadi Fenomenanya Kami berjuang Mempertahankan hak Disini Kami minta keadilan Kesana kesini Baik dari kecamatan Kabupaten Pusat Kami belum mendapatkan Keadilan itu Yang mana Dasarnya adalah Peraturan negara tadi Permendagri Undang-Undang Desa Nah disini kami Minta keadilan Kami masyarakat kecil Masyarakat di desa ini Yang Bodoh lah istilahnya Yang gak tahu Tapi jangan dibodoh-bodohi Harapannya itu tadi Kami ini Lemah Jangan Dilemah-lemahkan lagi Jadi intinya itu Pak Nasir Kalau ke depannya Apa akan Siapa yang mau ditemui ini Wacana kami ke Palembang ini Rencana mau bertemu Dengan Pak PJ Gubernur Harapannya Beliau Surat komunikasi Sudah disampaikan Sudah Pak Nasir 26 Juni yang lalu Kami sudah bersurat Tapi berarti dulu Masih yang Pak Angus Patoni Surat yang pertama Kami disitu Menyebutkan PJ Ya PJ Gubernur Itu jabatan PJ Gubernur Kami tujukan Disitu Minta audiensi Bersama Pak PJ Gubernur Suratnya sudah kami sampaikan 26 Juli Melalui poster cata 26 Juli ya Ya Harapannya 26 Juni kali 26 Juni Juni Ya ada bukti Suratnya ada Nah jadi Meluruskan lagi Tadi salah satu ini Gambaran Tebalnya Oknum-oknum Kepala Desa Terkait Peraturan perundang-undangan Maupun Putusan petun Kawan dari Lesung Batu Ini Selain ketekun Hasil putusan Yang tidak dilaksanakan Dia melakukan Kegugatan PMH Perbuatan melawan hukum Di PN Lahat Dan hasilnya Alhamdulillah Menguatkan Putusan petun Putusan petun Dimana Sanksinya adalah Membayar Uang sebesar 224 juta Sekian Nah disini ada Putusan petun Bisa dijadikan Dasar PMH Jadi Akan tetapi Sesuai yang disampaikan Rekan kami tadi Tergugat Banding Melakukan banding Nah jadi disinilah Gambaran Bagaimana Oknum-oknum Kepala Desa Ini Yang memang Merasa Kuat sekali Nah kami Kami merasa Seperti itu Kuat sekali Kebal sekali Terkait Hal ini Nah ini Apakah ini Dibenarkan Kami harap Kasian seperti Tokoh masyarakat tadi Masyarakat ini Nanti khawatir Adanya Pemimpinan Kepala-kepala Desa yang memang Sewenang-wenang Gitu Intinya itu Kami yang harapannya Jangan sampai ada Seperti itu Nah barangkali Kedepan tadi Bukan berharap Bisa bertemu dengan P.J. Gubernur ya Ya itu Pak Sehingga mungkin Ada Semacam Konsen Solusi Atau ada mungkin Semacam Apa Masukan kepada P.J. Bupati Sehingga Bisa terselesaikan Kalau ini kan Istilahnya kan terkatung-katung Iya Sudah Dimenangkan Di Petun Tapi kemudian Jabatan di Harakon Belum kembali Sebelum kembali Semula Mungkin barangkali Yang Bisa kita sampaikan Semoga nanti P.J. Gubernur Juga mendengar ini Dan juga Merespon Dan bisa menerima Jadi kalau Ketepan Tadi Mendengarkan Tadi Jangan cuma Didengar Diselesaikan Diselesaikan Agar tidak menimbulkan Permasalahan baru Karena Namanya Kita Masyarakat Penakut Yang sampaikan Oleh Pak Ini tadi Penakut Jadi Masyarakat ini Penakut Jangan ditakut-takutin Takutnya nanti Kalau sudah takut Digigit Kalau gigit Bahaya Berdarah Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Marahmatullahi Wabarakatuh